Moda transportasi bis pada saat akhir-akhir ini memang memiliki persaingan yang dapat dikategorikan cukup ketat. Keberadaan Jalan Tol Trans Jawa telah membuat banyak pengusaha perusahaan otobis untuk mencoba peruntungannya di jalur bis antar kota antar provinsi. Dengan hadirnya semakin banyak perusahaan otobis baru, maka secara otomatis menghadirkan kelas layanan yang cukup beragam bagi para penumpang dan para pengguna setiap moda transportasi bis. Tingkat kenyamanan dari armada bis yang digunakan, serta pelayanan kepada para penumpang, menjadi senjata andalan dari para pengusaha perusahaan otobis untuk menjaring para penumpang bis. Pasti banyak dari sobat traveler yang pernah memiliki kenangan bersama bis tingkat Putera Mulia ini. Putera Mulia merupakan perusahaan otobis pertama di Indonesia, yang menjadi operator bis tingkat antar kota antar provinsi di Jalan Tol Trans Jawa, dan sempat sangat viral di Jagad Bismania Indonesia pada medio akhir tahun 2016 yang lalu. Menurut sebuah kabar yang beredar, kini perusahaan otobis Putera Mulia telah pamit dan berhenti beroperasi pada jalur bis antar kota antar provinsi. Perusahaan otobis Putera Mulia sendiri, sempat menjadi salah satu perusahaan otobis papan atas, pada trayek Jakarta-Wonogiri, dengan menghadirkan bis-bis mewah dan nyaman, yang memanjakan para pelanggan setianya. Dalam beberapa minggu terakhir, rumor berhentinya Putera Mulia dari Jalur Akap, memang sempat berhembus di kalangan bis mania Indonesia. Bahkan beberapa armada bis milik Putera Mulia, sudah mulai dijual sejak beberapa bulan yang lalu. Beberapa perusahaan otobis seperti PO Haryanto, Agung Sejati, dan Alvaro Satya Trans, akhirnya menjadi pemilik baru dari bis-bis milik Putera Mulia. Perusahaan otobis Putera Mulia sendiri, memang pernah menjadi salah satu perusahaan otobis yang cukup besar, pada sekitar tahun 2016 hingga tahun 2018. Setelah masa tersebut, secara lambat laun pamor dari perusahaan otobis Putera Mulia perlahan mulai turun, seiring dengan semakin banyak munculnya perusahaan otobis baru, dan semakin ketatnya persaingan operator bis, pada trayek bis-bis Akap Jakarta-Wonogiri dan sebaliknya. Bagi sobat traveler yang ingin memberikan support, bisa langsung mengirimkan Super Tanks, dengan cara menekan tombol Super Tanks ini. Kontribusi dari sobat traveler, akan sangat berarti bagi perkembangan channel ini ke depannya. Perusahaan otobis Putera Mulia sendiri, sempat mencoba peruntungannya dengan membuka jalur bis Jakarta-Malang, dengan menawarkan pelayanan bis yang memiliki konfigurasi kursi 1-1-1. Namun terjun pada salah satu trayek bis Akap dengan persaingan paling ketat pada saat ini, Kipra Putera Mulia ternyata tidak berlangsung lama, sebelum akhirnya pihak manajemen Putera Mulia, mengambil keputusan untuk memberhentikan operasinya pada trayek bis Jakarta-Malang. Kabar terakhir yang didapat, bahwa salah satu bis tingkat milik Putera Mulia dengan nomor DD-01 julukan Stockholm, juga telah terjual ke salah satu perusahaan otobis asal Ponorogo, yaitu perusahaan otobis Alvaro Satya Trans. Rencananya bis tingkat ini, akan menjadi salah satu bis tingkat pada jalur Ponorogo, Jakarta, dan sebaliknya. Hingga saat ini, memang belum didapatkan kabar secara resmi, mengenai kabar yang beredar di kalangan bis mania Indonesia ini. Namun jika memang kabar yang beredar ini benar adanya, semoga perusahaan otobis Putera Mulia bisa terlahir kembali, untuk ikut bersaing dengan perusahaan otobis lainnya. Apakah ada Sobat Traveler yang memiliki kenangan dengan perusahaan otobis yang satu ini? Bagaimana pendapat Sobat Traveler, dengan mundurnya perusahaan otobis legendaris yang satu ini, dari jalur bis akap? Silakan tulis pendapat Sobat pada kolom komentar.